Aku setiap kali kalau konser di mana-mana, tapi jarang sekali di Indonesia. Dan kepinginnya tuh memberi sesuatu yang lebih deh setiap kali. Pada saat aku keluar dari Indonesia kan aku ke London. Disitu gagal. Tapi justru itu yang paling memberi aku tuh banyak asupan. Nulis lagu yang buat orang tuh bermakna. Yang buat orang tuh bilang, oh makasih ya. Album ini tuh membantu banget waktu aku merantau. Atau waktu aku lagi sendirian. Ini bantu banget. Ini terima kasih. Ini yang buat gue buat tuh paling mahal tuh ini. Karena aku tuh janjinya begini. Gak mau pulang sebelum ada hasil. Kita juga. Oh ada satu lagu yang gue seneng banget. Apa tuh apa tuh. Di studio Opal kita punya Mbak Anggun. Halo halo halo. Oh disini tupuk tangan. Oh seneng ya. Tapi sebelum itu kayaknya kita mau memperkenalkan dulu Opal sebagai sebuah multi platform media kali ya. Play the beat. Yeah. Oke. Ya. Aku ingin baca berita baik di lini masa. Bebas dari konten yang makin gila. Sensasi makanan siap saji. Makan satu dua tiga kok makin nagi. Ku hanya butuh inspirasi. Berita online banyak yang gak habis-habis. Drama dan semua yang ada disana. Kita butuh sesuatu yang beda. Maka itu kita datang disini. Bawa banyak konten ya. Banyak sekali dengan berita positif. Ada disana. Kita bilang selamat datang di Opal. Terima kasih. Ya selamat datang di Opal. Aduh keren banget sih. Kayaknya ini baru pertama kali aku disapanya dengan rap. Amin. Amin. Apakah saya bisa masuk ke dalam penjurian? Boleh-boleh. Boleh ya. Yes or no? Iya dong kayaknya sih kalau buat aku iya. Iya ya. Alhamdulillah. Tapi memang terima kasih banyak sudah hadir bersama kita hari ini. Of course. You're an icon. Aduh. Bisa dibilang ya. Pastinya untuk di luar sana tuh kan. Gila. Gue tuh gemeter. Gue gemeter. Tapi of course kita mencoba untuk memberikan yang terbaik ya aja. Jadi pertama-tama bagaimana kah untuk persiapan konsernya yang luar biasa yang sama ini? Iya. Tanggal 28 Juli besok hari Minggu ya. Jadi aku terakhir konser itu sekitar 2019. Jadi kayaknya kepinginnya tuh setiap 5-6 tahun tuh konser tunggal di Indonesia. Hmm gitu. Jadi ini kayak semacam kayak untuk kangen-kangenan dengan fans. Seperti biasa lah. Soalnya kan kalau penyanyi kan emang harus konser ya. Iya betul. Dan aku setiap kali kalau konser di mana-mana tapi jarang sekali di Indonesia. Hmm. Paling dan kepinginnya tuh memberi sesuatu yang lebih deh setiap kali untuk fans. Malah lebihnya untuk kampung halaman sendiri aja. Justru lebih deg-degan kalau. Kenapa, kenapa? Ya soalnya kan disini aku ada historinya. Orang-orang pada tau aku dari pas aku masih kecil. Segala macem. Ada yang ngikutin, ada yang enggak. Ada yang lupa, ada yang masih. Tapi kalau aku denger sampai saat ini ya. Setiap kali tuh banyak banget tuh anak-anak kecil yang umur 7-10 tahunan sampai 77 tahun. Anak-anak kecil umur 77 tahun. Yang masih aja nyanyiin lagu-lagu gue gitu. Jadi senang banget gitu. Tapi itu sih, karirnya panjang sekali. Amin. Di depan kamera, di depan mikrofon gitu kan jatohnya. Aduh, yang aku pengen tau sekarang adalah untuk konser ini. Apa yang akan menjadi berbeda dari konser-konser ini? Jadi gini, ini kan namanya kan Anggun dan Friends ya. Jadi aku tuh bawa ada beberapa teman-teman. Ada teman-teman lawas kayak om Ahmad Albar. Yang aku tuh respect banget gitu. Legend ya. Dia tuh pake salah satu pahlawan musik di Indonesia. Terus dengan om Yana Tono juga dari God Bless. Terus aku tuh dari dulu tuh ngefans dengan Isyana. Isyana tuh termasuk cewek yang paling yang ter, yang gila. Dan dia tuh kayaknya kayak jenis banget gitu loh. Buat gue tuh beneran, orang tuh bisa sekreatif ini, selucu ini, sekutu ini, dan segila ini. Isi otaknya gitu loh. Dan yaudah, terus udah gitu ada Fabio Asher yang sempet viral di mana. Dan setiap kali kalau gue bilang sama teman-teman, ada siapa sih yang mau nyakainya? Oh ada Fabio, Fabio Asher langsung dong. Kenapa mereka berdua? Apa yang berbeda dengan mereka berdua? Ya aku kepengennya, jadi gini loh. Karena kan Isyana memang orang yang aku, seorang artis yang aku incer dari dulu. Oh emang udah diincir tuh ya. Dari dulu tuh, ya ampun ini siapa? Kok main pianonya keren? Kok nyanyinya keren? Ini anak tuh dari dulu tuh bikin gemes. Iya. Gitu, dan terus kita ketemu, kita ngobrol, hai hai. Dan dia kan suka juga, dia kan sekarang ngalirnya kan ke metal. Itu tuh ada benang merahnya di situ tuh. Nah itu di, jadi kan aku kan awalnya dari rock. Terus suamiku kan pemusisi metal. Terus udah gitu, walaupun dia suka metal. Dia backgroundnya dari klasik. Terus kemarin aku denger, dia nyanyi lagu Keroncong. Itu orang kan gila. Kemana-mana. Kemana-mana. Jadi inilah buat aku, seorang artis tuh harus kayak dia. Oh oke. Jadi dapet dia tuh, akan main dengan dia tuh senang banget. Bandanya juga senang banget. Makasih Bangunia. Ganyak makasih lagi. Wah kita yang pengen ngeliatin di kolaborasi. Nanti di panggung bakal seperti apa. Oke, kalau untuk Pak Asinya, kemarin kan sempet ada di konsernya God Bless. Iya bener. Itu juga kan. Itu berarti mungkin sekarang juga, ini kayaknya akan ada sentuhan-sentuhan sedikit nih dari sini nih kayaknya. Soalnya gini, waktu kemarin itu kayaknya 50 tahunnya konsernya God Bless ya. Iya betul. Aduh aku tuh kan, aku kan sama, buat aku tuh ada di musik tuh karena God Bless. Jadi tuh ada, ya God Bless siapa sih yang gak tau. Maksudnya kan kalau gak tau God Bless itu durhaka banget ya. Gitu loh buat gue. Jadi, dan di konser ini, kepengennya tuh ada banyak generasi yang saling cross gitu loh. Jadi makanya untuk mendatangkan Om Ahmad Albar dan Om Ian Antono tuh sesuatu yang kayaknya kudu gitu banget buat gue. Hmm, dan juga di sini kan ada Mas Andi Rianto juga yang berkolaborasi gitu kan. Ini bukan kolaborasi pertama, tapi mungkin ini kolaborasi... Yang paling serius kayaknya. Iya, di konser tunggal. Betul. Iya, soalnya setiap kali kalau Andi ada konser di sini atau ada kayak private-private konser, kan dia kadang, dan aku selalu bilang, Aduh, enak banget ya main sama kamu ya, karena dia duingin orkestra segala macem, dan aku tuh selalu kepengen membuat sesuatu yang disulap dengan orkestra juga. Jadi, ya wes, dia kerjaannya banyak sekali. Oh, iya, 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 iya. Kolaborasinya gimana itu? Apalagi kan jarak jauh. Nah, itu dia yang salah bukan kesulitan sih, tapi kayak semacam ya jaman-jaman sekarang kan segalanya kan serba online ya, jadi memang walaupun bisa, tapi tetap aja geregetannya nggak sama kan. Jadi kita cuma begitu dia udah selesai kayak satu aransemen satu lagu, dia kirimin ke aku, aku dengerin gitu ya, oh iya oke oke. Tapi kan masih belum full, jadi semuanya itu masih belum, aku mulai latihan besok sih sebenarnya, dengan semua, tapi sebelum latihan ini kita nyuruh, udah tau dong sih. Kayak lika-liku masuk ke lagu yang ini tuh kayak bakal kayak gimana. Udah dapet gambaran, tapi belum bener-bener latihan. Oke, oke, berarti besok dia ini akan ibaratnya bonding, menyatu. Nah, kalau untuk ini kan kita temanya kan dengan friends gitu ya, kalau tadi kita bilang ada Om Ahmad Albar, ada Om Ian Antono, terus juga nanti juga akan ada musisi-musisi yang... Ada Isyana, ada Fabio Asher. Yes, betul sekali. Nah, untuk preparation-nya kan juga pastinya sudah disiapkan dengan baik gitu kan, ya tadi udah video call, tadi udah... Iya, sudah disiapkan. Iya, sudah disiapkan gitu kan, ya. Nah, yang kita pengen tau juga adalah tentang merchandise-nya. Kenapa? Ini dia nih kan, katanya kan Mbak Anggu ini ngeluarin merchandise. Iya, ada merchandise official. Karena ini baru pertama kali, karena kan sampai sekarang tuh aku gak pernah ngurusin yang kayak gitu-gitu. Buat aku tuh musik-musik-musik aja. Tapi fans tuh selalu bilang, Mbak Anggu, kenapa sih kamu gak punya merchandise official gitu. Ya weh, kita menggunakan kesempatan untuk konser ini untuk mengeluarkan salah satu merchandise official. Tapi biasanya kan kalau merchandise official itu kan mereka selalu ada hubungannya dengan album-album. Oke. Aku kan udah lama gak ngeluarin album. Jadi tuh selalu ngandelin sesuatu yang buat aku tuh, ini loh dunia aku kayak gini. Kayak misalnya aku bikin kaos non-desahara tapi tipenya metal gitu ya. Dengan font-font metal, terus udah itu ada kayak lirik-lirik lagu seperti laguku yang aku tunggu. Iya, 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 iya. Terus tiba-tiba ada bangku. Ada laguku namanya mantra, tiba-tiba ada kayak kemenyan gitu. Iya, iya. Tapi disitu ya, ibaratnya sesuatu yang bisa dibilang, it's again, experience-nya atau pengalamannya. Pengalamannya, iya. Dan ini kan yang total desain itu kan ada aku sama Trim Kreatif. Jadi orang-orang tuh bisa ngerti, oh ini tuh orangnya tuh suka ngelawak dikit. Sering mulat banget. Iya, seribulat banget. Boleh, boleh, boleh. Kita juga udah PO ya. Udah PO ya kita. Oh masa? Iya, sedap. Ini juga nih, bos kita nih. Terima kasih. Nanti bisa dijemput di hari ha. Iya. Dijemput nanti ya, 28 tuh ya. Best, best. Nah mungkin dari konsernya aku pengen tarik mundur sedikit ya. Ya? Terutamanya ngomongin tentang sebagai musisi di jaman teknologi. Kalau aku baca-baca dan aku dengar beberapa podcast juga gitu ya. Mbak Anggun itu kan ibaratnya ke luar negeri untuk mengekspor musik Indonesia juga gitu kan ya jatuhnya ya. Sebenarnya gini, aku mengekspor diri sendiri. Mengekspor diri sendiri disitu ya. Karena waktu pergi dari Indonesia itu nggak bawa sama sekali kesana tuh bendera Indonesia. Iya. Karena buat aku percuma, wong identitas Indonesia nya di aku. Jadi mau nggak mau yang orang-orang lihat itu akan orang Indonesia gitu ya. Jadi nggak perlu pakai batik-batikan. Nggak perlu bilang, oh I'm from gitu. Nggak usah gitu loh. Karena kesannya tuh hanya simbolis aja ya. Iya. Padahal kan yang keluar materi, isi kepala, cara aku ngomong, cara aku nyanyi, aksen ku aja bukan aksen Amerika. Betul. Gitu. Jadi jangan dibule-bulein. Iya. Jangan mengganti diri sendiri. Jadi buat aku tuh selalu yang aku jujung tinggi, identitas itu adanya tuh di dalam hati, dalam diri. Ada dalam bahasa, ada dalam cara kita bertutur kata, cara kita mempresentasi diri di depan orang-orang. Benar, benar, benar. Jadi ibaratnya kita nggak harus nasionalis gitu ya. Kita bisa jadi diri kita sendiri aja untuk keluar gitu. Karena sebenarnya nggak ada hubungannya dengan musik kan. Musik itu musik. Apakah kalau hari ini orang anak-anak ya sekarang dengerin satu musik, eh ini orang mana ya? Kan nggak juga. Benar, benar, benar. Ini sebenarnya aslinya dari mana kan? Betul. Apakah itu kamu denger musik senang apa nggak? Iya, iya, iya. Itu kan ada imediasi ya. Ada sesuatu yang imediat yang bikin kita tuh, oh ini ngena, ini gue banget. Iya, iya. Atau ini tuh, ah nggak ah gitu. Atau gimana. Apa pun. Tapi yang jelas nggak ada yang lebih dari itu, tapi nanti kalau udah nge-fans baru kita mulai kais-kais dikit. Oh ternyata, oh ternyata kayak gitu. Itu jadi kayak tambahan lagi untuk seorang artis itu. Iya, iya. Tapi kalau zaman dulu niatnya berarti apa? Apakah berarti kayak, oke aku ingin dikenal oleh masyarakat yang lebih banyak? Atau apa dulu? Zaman dulu sebenarnya motivasi awalnya karena aku udah ngerasa pas umur 20 tahun itu, aku tuh nggak bisa kemana-mana lagi di sini. Jadi dulu album-albumnya jalan, setiap konser laris. Terus udah gitu aku pikir gini loh, kalau aku tinggal di sini, nanti aku ujung-ujungnya apa? Main sinetron. Terus udah gitu nanti apa? Oh nikah kali ya. Terus udah gitu, atau nanti aku kesana tuh jadi orang yang sombong. Nah dengan memulai sesuatu dari bawah, mau nggak mau kan kita harus belajar humble. Harus belajar dari belajar lagi gitu loh. Karena waktu di sana nggak ada seorang pun yang kenal aku tuh siapa. Nah bener. Dan mereka juga nggak peduli, kamu oh berapa album yang terjual oke, tapi di sini kamu bukan siapa-siapa. Jadi belajar untuk tahu bahwa sebenarnya nilainya kita, value-nya kita, yang di sini mungkin di elu-elukan, belum tentu di sana. Jadi kamu yang harus berjuang, membuka wadah lah, membuka jalan untuk diri sendiri. Nah itu yang buat aku tuh lebih sangat, karena kan challenging banget tuh jadi kayak tantangan. Iya. Dan buat pada saat itu umur 20, hampir 21, itu penting banget buat orang seperti aku. Supaya nggak hilang kepala. Karena kan banyak sekali. Aku lihat banyak anak-anak muda yang tiba-tiba Sombong begini udah, wah followers gue sebanyak ini. Oke. Tapi ya itu kayak semacam mini fenomena. Kayaknya kita harus tahu juga bahwa hari ini tuh sesuatu yang kekal, atau sesuatu yang karir itu kesannya tuh bukan hanya dari followers, bukan dari berapa viralnya, berapa lama viralnya satu lagu, tapi berapa lama kamu bisa tetap eksis di bidangnya kamu, dengan cara sejujur mungkin ya. Dengan secara apa, sekreatif mungkin, sejujur mungkin. Dan itu yang penting. Itu yang aku pelajari sih. Kalau bahasa Inggrisnya tuh authentic bahasa ini, authentic juga ya. Betul. Eh oh kok authentic-an itu sangat penting loh. Soalnya kan apalagi sekarang ya, kalau zamanku dulu mungkin satu artis keluar satu album, itu terus segitu artis lain nunggu atau ya kayak gitu. Maksudnya nunggu giliran ya. Nunggu giliran ya. Iya. Sekarang setiap hari berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu artis yang keluar satu lagu di seluruh dunia. Betul. Dan untuk mencari perhatian dari orang-orang ini kan kita harus menawarkan sesuatu yang baru. Iya. Atau sesuatu yang menonjok. Atau sesuatu yang oh, wah. Ya ada something-nya gitu loh. Iya. Tapi nah itu kadang yang membuat banyak orang juga suka salah kaprah, mungkin mereka tuh kepengen provoke sesuatu yang untuk menarik perhatian. Tapi apakah ini yang akan jadi kayak semacam nada dasar untuk membangun sesuatu. Pondasinya tuh harus kuat tuh ya jatuhnya. Benar, benar. Wow. Ini maaf nih ya, ini saya agak sedikit egois gitu nanya-nanya gitu ya. Pengen juga soalnya gimana caranya gitu kan. Sedikit boleh lah ya. Aduh nah. Tapi cara kamu oke ah. Amin, semoga. Iya dong. Kita mencoba. Apalagi tadi pas kita bahas ternyata ya itu tadi, disininya dielulukan. Tapi keluar negeri itu biar start dari bawah lagi gitu. Iya, betul. Maksudnya kalau aku sih ya, kalau udah ada di posisi itu, aduh enak, udah nyaman, enak lagi. Benar. Santai aja lagi gitu. Iya sih. Tapi maksudnya gini, tergantung sih yang mungkin kamu umurnya berapa sekarang? Aku sekarang 30. 30? Aduh masih muda. Iya, jadi pada saat itu kan aku umurnya hampir 21. Jadi buat aku gini loh, apalagi buat perempuan mungkin. Kalau laki beda kayaknya. Tapi gak tau juga. Nah kalau buat perempuan itu kalau gak sekarang kapan lagi? Hmm. Dan buat aku pada jaman dulu, itu tuh kayak semacam kayak artistic survival gitu loh. Iya, iya. Soalnya kalau gak begini, nanti ujungnya kemana lagi. Pada saat itu kan aku jadi penyanyi rock di Indonesia. Iya, benar. Terus aku lihat kayaknya kalau jadi penyanyi rock di Indonesia berapa lama lagi aku akan begini. Dan ternyata di luar itu penyanyi rock tuh udah bener-beneran gak musim. Iya, iya. Pada saat itu. Dan akhirnya ya aku harus mengadaptasi juga, mengadaptasi diri, belajar ini yang baru, belajar cara nyanyi yang baru. Sebenarnya itu pelajarannya itu yang keren. Yang bukan, kan pada saat aku keluar dari Indonesia kan aku ke London. Disitu gagal. Tapi justru itu yang paling memberi aku tuh banyak asupan. Oke, oke. Karena ya semua yang aku, yang tidak diberikan justru memberi banyak banget kayak pelajaran yang bikin aku, Oh, oke. Jadi kalau mereka gak mau tuh karena ini, Oh, oke, oke, oke. Karena kan tau sendiri di Indonesia kan kita gak pernah jarang banget diajarin untuk bilang tidak. Iya, betul. Iya kan? Orang Indonesia kan sopan-sopan semua. Tapi memang itu kan kultur ya, maksudnya kita memang orang yang friendly gitu. Iya, betul. Dan daripada bilang tidak, kita cuma bilang, ya nanti tak pikirin dulu mungkin. Jadi kita lebih kreatif dalam memberi satu jawaban yang sebenarnya ujung-ujungnya negatif. Tapi, waktu kita melakukan itu, kita kan makan waktu, menghabisin waktu orang, iya kan? Kalau di sana kan enggak. Kalau misalnya, ini loh, gue bikin demo kayak gini, suka apa enggak? Hmm, demonya gak bagus ya, tapi kamu oke. Kayak gitu. Nah, aku bilang, oh, gue oke-nya di mana? Iya, iya, iya. Terus yang gak bagus dari sini itu apa? Jadi ada kayak semacam, ya aku gak mau menghabiskan waktu kamu, kamu juga gak mau menghabiskan waktu aku. Jadi respectnya di sini yang aku pelajari juga gitu loh. Iya, ada di situ-nya lah ya. Yang kayak, emang kalau di sana kan di depan muka banget nih kayaknya nih. Oh iya. Wah, enggak. Ya, harus belajar tebal muka tanpa harus juga ngerasa, enggak sesuatu itu personal loh. Iya, iya, iya. Ini kerjaan. Ini kerjaan ini gak ada hubungannya. Iya, iya, iya. Dan apapun sampai hari ini ya. Iya. Yang aku bisa kasih mungkin kayak semacam nasehat ke anak-anak muda kayak, don't believe in your own promotion. Hmm. Jadi kan gini kalau misalnya kan orang artis atau siapapun gitu ya. Jadi kan di, oh dia telah mencapai ini. Iya, iya. Oke, bagus gitu. Tapi memang itu sebenarnya mungkin benar. Iya. Tapi kan itu kamu kerja gak sendiri. Ah, iya benar. Iya kan? Dan kalau misalnya, misalnya lagu dan jangan terlalu percaya bahwa kamu tuh ini pada saat itu. Hari ini tuh udah beda. Hmm. Seorang kan selalu berkembang. Iya, iya. Yang viral itu dua minggu lalu gak mungkin viral hari ini kan. Makin cepat lagi gitu ya. Makin cepat. Makin cepat. Ada kadaluarsanya. Jadi don't believe in your own promotion. Tapi terus bekerja. Terus kreatif. Terus membuat sesuatu yang untuk memberi tantangan ke diri sendiri. Ini yang lebih nantinya pada saatnya ini yang lebih mahal gitu loh. Iya benar. Jangan don't believe in your own promotion. Kalau aku suka dengar don't believe in your own hype gitu ya. Jadi. Iya betul. Itu cuman, ya kita namanya juga ngiklan ya. Apalagi kalau di entertainment. Kita mengiklankan diri. Mengiklankan diri tuh bagus. Dalam artian kita, tetapi kita juga harus tetep rendah. Harus humble. Harus humble ya. Harus beneran tau bahwa apalagi di dunia entertainment. Iya. Kita kan tergantungan dengan kemauannya orang-orang. Untuk mendengarkan lagu kita. Iya betul. Untuk nonton nge-share kita. Betul. Untuk nonton film kita. Betul. Kita harus bener-bener mulai supaya nanti naik lagi. Iya. Untuk aku itu sebenarnya nggak ada yang harus ditakutan sih. Sebenarnya kita harus ya. Jalan aja. Jalani aja. Hidup, hidup apa kreatif, kreatifnya kamu. Iya. Kamu jalankan. Kalau kamu itu tetep, apa namanya. Sangat konsisten dengan yang kamu lakukan. Iya. Orang-orang tau itu. Kayaknya juga Kak Anggur ini pas dibawah malah makin semangat ya jatohnya. Iya. Dan aku termasuk orang yang lumayan beruntung ya. Dan buat aku justru malah. Kalau ya kepinginnya malah justru buat aku. Kalau misalnya aku lagi ya aku juga nggak ngerti maksudnya dibawah. Mungkin kalau. Buat kita gitu ya. Iya. Mungkin buat orang lain tuh. Aduh mestinya kan kamu ini dong. Makasih dong. Bersyukur. Benar. Dan aku juga ngerti kayak gitu. Iya. Memang sih nggak boleh terlalu ini. Ya kita harus selalu bersyukur tuh pasti ya. Dan yang jelas apapun yang kita punya hari ini. Yang kita nggak mau punya hari ini aja. Orang-orang mungkin buat banyak orang tuh yang. Aduh gue kepengen banget dapet itu. Betul. Jadi dirasakan. Dinikmati. Iya. Dan dijalankan aja dengan senang hati. Itu tuh ya harus ada keseimbangan kali ya. Ada keseimbangan. Ini aku pengen bacain aja beberapa nih ya. Kalau disini ada. Let's say. Bangun ada di Broadway. Juri talent search level internasional. Main di series. Film. Musisi. Pastinya semua orang juga udah tau. Tadi pas naik juga banyak banget. Ramai sekali nih ya. Kantor kita disini gitu. Ada banyak banget gitu. Yang sudah dicapai gitu. Iya. Ada rasa bersyukurnya. Oh banyak. Ada bersyukurnya. Iya dong harus. Tapi ada rasa juga. Kayak kita tidak boleh. Nggak boleh. Udah deh bangga disitu. Karena kan aku tiap hari juga bangun nggak. Oh kan disitu. Ya. Memang sih. Ini dari sisi marketing ya. Wah. The winner of World Music Awards. Oke. Seneng. Pialanya ada di rumah. Tapi apakah gue bangun pagi tiap hari. Aku the winner of World Music Awards. Kan nggak juga. Iya kan. Betul. Betul. Dan itu kan hanya satu. Apa. Piala yang dikasihkan pada saat itu. Dan nggak ada hubungannya dengan. Maksudnya nggak. Nggak. Mengganggu. Atau nggak menambah sesuatu. Kalau aku tuh nulis lagu. Kalau aku dapet hits atau nggak. Kalau aku. Nggak. Sama sekali nggak ada added value nya buat aku ya. Pribadi. Tapi mungkin. Untuk pers. Untuk marketing. Untuk itu. Ada sesuatu nya. Oke. Ngerti. Gue ngerti. Dan kita memainkan. I play that game. Tapi buat aku itu nggak terlalu penting. Aku bukan termasuk artis yang gila awards. Nggak ini. Maksudnya ya seneng aja bikin seneng. Tapi kalau nggak dapet juga nggak apa-apa. Ah gitu loh. Bukan ini. Tolak ukurnya seorang artis. Berarti kalau aku boleh tanya kembali. Berarti tolak ukur menjadi seorang artis. Atau sebagai seniman gitu. Berarti kalau buat Kak Anggun itu apa? Itu dari kepuasan pribadi. Dan gimana fans nya itu mereply. Merespon. Jadi kalau misalnya aku. Buat aku ya pribadi beneran. Kalau aku nulis lagu yang buat orang tuh bermakna. Yang buat orang tuh bilang. Oh makasih ya. Album ini tuh membantu banget waktu. Atau waktu aku merantau. Atau waktu aku lagi sendirian. Ini bantu banget. Ini terima kasih. Ini yang buat gue buat tuh paling mahal tuh ini. Itu ya. Karena memang. Tapi bukan berarti. Ini cara satu-satunya. Ini cara yang paling baik. Ini cara gue. Buat gue tuh begini. Ya bener. Buat orang lain kan beda-beda. Bener-bener. Dan bukan berarti kalau. Setiap artis dimanapun. Kalau buat album. Kepingin albumnya jalan. Pasti. Kepingin albumnya viral. Pasti. Normal dong. Karena kan kita. Golnya itu kan untuk didengarkan oleh. Semaksimum orang sebanyak mungkin. Betul. 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 Tapi kita juga tahu bahwa hari ini. Untuk supaya satu lagu itu didengarkan oleh. So banyak orang. Banyak sekali kan taktik. Ya. Antara algoritm. Banyak sekali yang bisa dijalankan. Dan bisa dicurangi juga. Bedanya dengan zamanku mungkin dulu. Apa namanya. Penjualan album. Ya. Itu penjualan album. Enggak ada tuh bisa dimain-main nih. Nah. Tapi sekarang kan yang angka-angka yang buat aku tuh. Wah berapa ratus juta itu. Enggak ini. Enggak. Enggak palpable gitu. Enggak bisa di. Ya. Iya. Enggak. Mungkin. Tidak semuanya itu nyata. Dan tidak semuanya itu bohong. Betul. Betul. Dan kebanyakan orang juga. Mungkin hype di TikTok. Bukan berarti hype di dunia beneran. Oke. Ya bener. Jadi. Padahal kalau jaman dulu. Kalau albumi laris. Orang-orang tau kamu albumi. Betul. Dan orang-orang tau kamu tuh siapa. Iya. Jadi kan banyak sekali sekarang selebriti yang. Oh terkenal banget disini. Tapi jalan di luar nih gak kenal. Atau kita juga gak tau ini terkenalnya kenapa. Iya. Bener. Bener. Dan ini yang kita juga harus hati-hati sih. Iya. Apalagi anak muda sekarang ya. Anakku kan umurnya hampir 17. Oke. Ya dia dengan social media dia pasti lah gitu. Dan aku sebenernya ngewanti-wanti hati-hati. Oke. Bukan karena satu foto ini dapet like. Atau tidak dapet like. Sebanyak yang kamu. Itu tuh berarti kamu nya tuh less than who you are gitu. Ah. Harus hati-hati banget gitu loh. Itu sesuatu ya. Apa? Kirana gak? Kirana. Nyanyi juga? Enggak. Gak bisa nyanyi. Oke. Berarti karirnya apa kalau misalnya sekarang dibikinnya? Dia sastra. Dia tuh kutu buku. Dia suka belajar filosofi. Oh. Dan iya anaknya kayak gitu. Oke. Oke. Seneng sih gue. Seneng. Tapi tetep aja remaja seperti anak-anak lain yang suka jalan. Iya. Sekarang lagi di Jakarta sama teman-temannya di Jakarta. Coba main golf. Aduh. Oh iya. Iya. Oke. Gitu. Karena kan iya mama. Aku kan gak pernah main. Iya bener-bener. Yaudah coba aja. Masih inget di umur segitu berarti apa yang banggun pikirkan? Oh beda banget. Umur-umur segitu aku tur-tur di. Wuh. Dinyanyi di Pulau Nias. Nyanyi keliling Indonesia. Seneng sih. Senengnya beda. Oke. Mungkin kita gak bisa ngebandingin remaja hari ini dan remajanya kita jaman dulu. Beda sekali. Dan gak bisa dilihat dengan kacamata yang pada jaman dulu juga. Ada satu hal sih yang ngomongin tentang anak muda jaman sekarang juga adalah. Mbak Anggun ini ke luar negeri di usia yang cukup muda. Iya. Gitu ya. Dan ibaratnya merantau lah. Gitu ya. Gitu ya. Ke luar negeri. Jauh dari. Keluarga. Keluarga. Teman. Gitu kan. Disitu. Walaupun memang secara karir. Gak ada takut. Oke kita mau gitu. Tapi secara personal gitu. Gak ada kangen. Ya kangen pasti dong. Kangen makanan Indonesia. Kangen baik-baikannya orang Indonesia. Iya. Kangen udara yang ramah. Kan aku di London. London itu kan dingin banget. Gitu gitu. Udah dingin. Makanannya gak enak. Jadi aku tiap hari waktu itu tuh makannya makanan India loh. Oh karena ada rasa gitu. Karena nasi kan. Iya nasi. Chicken biryani. Butter chicken. Tanduri. Kayak gitu-gitu. Yang ada gue jerawatan. Makanannya kayak gitu-gitu terus. Iya. Dan itu tuh benerin ngerasain ya. Karena kan aku tuh waktu-waktu kesana. Kan aku bawa bekalnya tuh kan. Maksudnya dana. Aku sebagai penyanyi yang dulu tuh sempet jaya banget di Indonesia. Jadi semua uang-uang konser aku bawa. Terus kan aku dulu punya label yang aku jual juga sahamnya. Jadi buat aku oke deh. Aku punya bekel untuk tinggal di luar. Karena aku tuh janjinya begini. Gak mau pulang sebelum ada hasil. Karena kasian orang tua. Kasian diri sendiri juga malu. Gitu kan. Kasian fans-fans. Betul. Betul. Yang udah rutin buat lu ya. Dan yang gak rutin buat gue juga. Kasian mereka. Ternyata mereka menang gitu. Dan jadi gue kesana baru pertama kali waktu itu tuh ngitung uang. Jadi misalnya untuk tinggal di hotel ini. Jadi dihitungin budgetnya per bulan berapa. Terus untuk transportasi. Kan gue kemana-mana waktu itu bisa ini naik taksi. Taksi di London ya Allah Gusti mahal banget gitu. Sekali masuk sejuta. Gak sampai segitu juga kalian. Gak sampai segitu ya. Tapi tetap ini. Maksudnya belajar naik metro. Semuanya tuh di belajarin. Dan bahkan kan ya taunya bahasa Inggris juga bahasa Inggris Amerika. Bukan bahasa Inggris, lafal Inggris. Yang jelas berbeda. Yang kadang tuh lost in translationnya sering banget. Iya. Jadi beneran bener-bener belajar dari bawah. Dan menjadi ya orang biasa. Orang rantau biasa. Nah ini yang membuat aku kadang ya. Ya ampun susah ya. Keras kepala itu susah gitu. Tapi keras kepala itu akan membawa. Kekerasan kepala aku itu akan membawa aku ke satu tempat. Yang tadinya aku gak tau itu dimana. Tapi aku yakin. Soalnya gini loh. Kalau kita mempunyai sesuatu. Kita harus mempercayai diri sendiri. Karena kalau kita mau. Ada kemampuan. Ada satu motivasi itu. Itu kan datangnya. Akarnya kan ada dimana gitu loh. Bener. Nah akarnya ini yang harus selalu kita kasih air. Yang harus selalu kita kasih nutrisi. Dipupuk terus gitu ya biar tumbuh. Dipupuk terus biar tumbuh. Jadi kalau pada saat-saat aku lagi down. Ini yang aku pikir. Hmm jangan lupa. Jangan pernah lupa dengan mimpi. Jadi aku selalu motoku tuh bangun tidur. Mandi dan kejar mimpi. Selalu itu. Selalu selalu. Iya, iya, iya. Itu motonya. Bangun tidur. Nanti kejar mimpi. Jangan balik tidur lagi. Iya, iya. Semoga itu juga bisa berguna tuh. Untuk teman-teman yang mungkin. Karena banyak kan pasti penonton Opal yang lagi merantau kemana. Mereka mungkin lagi kuliah di luar negeri. Iya, iya. Baru dapat beasiswa. Banyak culture shock gitu kan. Oh banyak. Tapi justru yang shock-shock itu loh. Sebenarnya itu akan membantu sekali. Dan itu akan memberi pelajaran yang mahal banget nantinya. Karena semakin sesuatu itu semakin jauh dari kita. Semakin kita kan jadi kayak ada, wah gue mesti kayak gimana nih nyari tempatnya. Adaptasi itu, fakultas untuk beradaptasi adalah salah satu, itu adalah kunci kepintaran seorang. Kepintaran seorang itu kayak kalau dia bisa beradaptasi di tempat yang beda-beda. Iya, iya. Dan supaya itu kita tes, ya tesnya di tempat-tempat yang kita nggak biasa. Dengan orang-orang yang kita nggak biasa ngomong. Makanya temenan lah dengan orang tua, dengan anak muda, dengan orang yang nggak ada hubungannya. Sama sekali dengan kamu dari segi sosial yang beda-beda. Dari segi politik yang beda-beda. Dengerin yang mereka kasih ke kamu itu apa. Nanti baru kamu bisa ambil sesuatu rangkuman sendiri. Wah ini dari tadi ngobrolin tentang perantauan mungkin kalau balik ke Indonesia nih. Seorang Anggun itu mau ngapain sih biasanya kalau di Indonesia kita punya beberapa pertanyaan. Kita punya sedikit game-game sedikit gitu ya. Oke, oke. Nih ya kita coba ya. Yang pertama, makanan yang wajib Mbak Anggun makan kalau datang ke Indonesia? Makanan Padang. Oke. Kan kalau nasi Padang itu kan ada menu. Boleh dibikinin nggak? Ini platenya Anggun itu seperti apa? Itu harus ada gulai otak. Oh. Oke. Eh sih sebenarnya nggak terlalu sehat ya. Tapi mau gimana lagi namanya juga lidahnya kesitu. Iya betul. Ayam, ayam pop. Ayam pop. Terus yang kikil-kikil juga tuh ya. Oke. Eh bentar lagi makan. Sembak. Terus gitu ya pedes-pedesan lah biasa gitu. Seberapa pedes? Tim Sambal Ijo, Sambal Merah? Sambal Ijo. Oh Sambal Ijo. Boleh, boleh, boleh. Iya suka yang pedas ya di sini ya. Suka, suka, suka. Semoga tidak sepedas mulut netizen ya. Oke. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanya pelampiasan yang mereka saja. Betul, betul. Yang kedua, tiga kegiatan yang menyenangkan buat Mbak Anggun di Indonesia. Oh ketemu keluarga sih. Ketemu keluarga. Ketemu temen. Ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya aku tuh orang, ya low maintenance. Oke. Low profile. Nggak kemana-mana. Ketemu temen-temen. Kangen-kangenan. Kangen-kangenan. Berarti tiga tempat wajib yang didatengin? Oh, ada restorannya adekku. Oh iya, 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 iya. Ivy. Jadi dia tuh selalu masak-masakin yang kita suka gitu. Mari makan di situ. Nongkrong di situ aja tuh lho. Oke. Oke. Dekat dengan keluarga. Dekat dengan keluarga gitu ya. Jatuhnya. Ya. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan dari audiensnya Opal. Ya. Pastinya kita tuh punya beberapa program-program. Nah salah satunya adalah ngomongin tentang pengembangan diri. Oke. Nah ini ada beberapa pertanyaannya kayak misalnya gini. Buat kita bisa upgrade diri tetapi juga tetap humble dan nggak besar kepala tuh bagaimana sih? Untuk mengupgrade diri, ya sebenarnya buat aku sih nggak terlalu sukar ya. Mengupgrade diri itu dalam artian apa? Belajar. Belajar apa? Belajar untuk belajar tahu situasi itu juga mengupgrade diri. Belajar humble juga itu mengupgrade diri sebenarnya. Belajar sesuatu yang tadinya kita tuh yang kita kira tuh nggak ada artinya. Atau kenalan sama orang yang nggak... Belajar bahasa. Belajar bahasa. Nah belajar bahasa baru itu kan mengupgrade diri. Belajar kultur baru itu mengupgrade diri. Iya betul. Tapi tanpa melupakan kultur sendiri. Tanpa melupakan bahasa ibu sendiri. Betul. Itu salah satu cara sih. Oke. Caranya itu ya. Ya bener pada saat kita tahu sama budaya orang jangan lupa juga budaya kita ada di situ ya. Jangan tiba-tiba menjadi orang lain. Yes. Betul. Ya. Oke ada lagi kita lihat. Apa pesan untuk anak muda biar mereka suka dengan apa yang mereka kerjakan dan nggak mudah menyerah? Oh ya itu tantangan banget tuh. Soalnya anak muda sekarang yang aku lihatin mereka tuh opsinya banyak banget. Iya. Dan mereka tuh fear of missing outnya tuh gede banget. Jadi aku lihat itu sama anakku sih sebenarnya. Kalau aku tanya kamu mau jadi apa? Kepengennya banyak gitu loh. Tapi kayaknya mungkin untuk supaya nggak ada yang frustrasi dijalankan aja dulu. Oke. Itu kan nanti kan ada kayak semacam seleksi natural. Hmm. Ada satu hal yang kamu bagus. Hmm. Yang walaupun dan itu kamu juga sebenarnya tahu. Oke. Cuma kamu nya mungkin nggak mau ke situ. Iya. Iya. Jadi untuk supaya dapat konfirmasi bahwa di situlah tempat kamu. Kamu harus nyoba tempat-tempat lain dulu. Ya dicobain setiap apa ya. Oke lo maunya ini. Gas, 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 gas. Cobain aja dulu. Iya. Kalau waktu, kalau kalian masih muda. Hmm. Waktu masih panjang. Hmm. Jalanin aja. Iya. Apa sih salahnya gitu loh. Betul, betul. Dan paling ujung-ujungnya kalau pun gagal ya dapat pengalaman. Hmm. Dan nanti, oh iya gue ingat nih waktu gue bikin ini. Iya. Jadi kayak gitu. Tapi, dan semakin kita memultiplikasi pengalaman, semakin kita tahu yang kita nggak mau itu apa. Nah, benar. Masalahnya nih mungkin di sini kita maunya banyak. Iya. Tapi yang nggak maunya itu cuma ada ya ini, yang belum tertera gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi itu yang bisa jawab hanya mereka sendiri sebenarnya. Benar. Tapi ya itu tadi harus dijalanin dan kita harus tahu. Mungkin ya harus jatuh dulu atau mungkin harus ngerasain itu ya. Harus ngerasain. Karena memang ini alamnya kan, kita mungkin ada cuma beberapa gelintir orang yang bagus di banyak hal. Yang berhasil di banyak hal. Tapi nanti ujung-ujung, ya tapi kok bukan karena tiba-tiba bagus, apakah bisa memberi kebahagiaan. Sebenarnya datangnya dari situ sih. Oke. Yang bikin lu bahagia itu sebenarnya apa. Itu dulu deh, itu dulu deh. Ini ngomongin bahagia kayak passion ya jatuhnya. Iya passionnya itu dimana. Karena kalau kita mendapat, kita passionate tentang satu pekerjaan, kita kan kesannya nggak kerja. Iya. Kita melakukan sesuatu yang kita suka gitu loh. Nah ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Aku pengen minta tolong rekomendasikan kok. Kan tadi kita ngomongin tentang kebahagiaan ya. Boleh nggak direkomendasikan 3 lagu yang membuat Anggun itu bahagia. Kalau mendengarkan. Tiga lagunya yang membuat aku bahagia. Lagu apa aja ya, lagu bahasa apapun gitu ya. Apapun, apapun. Aku suka, aduh udah lagu lamanya ini sih. Aduh banyak lagunya The Beatles. Oke. Tapi yang pasti ini bisa jadi lagu. Ya. Jadi referensi ini. Kalau misalnya pengen tau nih, Banggun tuh bahagia pada saat denger lagu apa. Nah boleh. Ada satu lagu. Oke. Ada satu lagunya Vina Panduinata. Ah. Namanya Cinta. Oke. Yang aku suka dari lagu ini tuh kata-katanya tuh mudah sekali. Itu tipe-tipe lagu jaman dulu yang ditulisnya baik. Chris Shea juga nulis lagu itu. Dan berbobot. Dan sampai sekarang tuh kalau denger lagu itu tuh aduh. Kesannya tuh pengen jatuh cinta. Dan ini tuh salah satu lagu yang evergreen gitu loh. Oke. Nggak akan lekang waktu. Ya. Itu satu lagu. Ada satu lagu dari Bjork judulnya Army of Me. Itu kalau denger lagu itu pagi-pagi. Wow bawaan itu pengen berantem gitu. Tapi berantem bukan dalam gitu. Tapi ngasih-ngasih banyak ini. Iya. Apa kayak motivasi. Motivasi. Iya musik itu oke banget. Oke. Terus ada satu lagu lagi dari Al Green. Oh. Kayaknya lagu itu. Itu tuh bikin jadi mood kita tuh selalu. Selalu baik. Positif. Selalu positif. Dan selalu baunya pengen senyum ke orang. Iya. Back hati. Yes, 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 yes. Di hari-hari gini harus baik hati. Itu bener. Itu tiga lagunya ya. Berarti yang bisa didengarkan sama Opal Gangs yang lagi menonton kita. Wah pokoknya. Lagu-lagu orang tua. Oh my God. Eh. Ini adalah. Kita ada di era dimana. Kita suka ngulik. Oke. Terima kasih untuk mengucapkan sesuatu yang seperti itu. Itu ya. Ibaratnya kalau misalnya kita tahu lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an. Itu kan kayak fondasi. Sekali lagi. Bener. Fondasi dari apa yang kita lakukan sekarang gitu. Mungkin tanpa misalnya contoh dari Mbak Anggun ke luar negeri. Terus akhirnya merantau. Ya menjadi diri sendirilah di sana. Kita juga. Oh. Ada satu lagu yang gue seneng banget. Apa tuh? Tuh tuh. Lagunya Niki. Too much of a good thing. Oke. Aduh. Aduh. Bener. Itu oke banget. Itu tuh ada kesan. Aduh bangun pagi itu males-malesan lagi. Bikin teh gitu. Dengerin itu. Oh moodnya jadi bagus. Iya. Moodnya lagi di improve. Dan dia tuh termasuk penyanyi yang kita lihat dari jauh juga. Yang aku ketemu sama dia. Dia baik banget. Dan orangnya ya gitu lah. Cute-cute anak muda gitu ya. Dan anakku seneng sama dia. Dia nulis bagus. Betul. Main musik bagus. Nyanyi bagus. Dan dia sekarang lagi. Oh. Ah. Niki. Di sana udah. Dia udah dimana-mana. Udah. Bener. Niki lah. Keren. Keren banget. Gila sih. Aku ngeliat konsernya dia juga kayak. Wow. South Outback. Nah itu dia. Dan itu di kota-kota yang bukan kota-kota besarnya gitu lah. Kayak beneran. Apa ya. Dan fans-fansnya tuh tau lagunya. Dari hafal lirik. Semua lagu itu keren banget. Iya. Itu kan ibaratnya market-nya kalau yang gede mungkin udah banyak lah gitu. Tapi yang bisa sampai masuk gitu. Wah. Keren banget. Itu beneran. Salud. Ya hopefully itu juga bisa semakin besar. Ya pokoknya musik Indonesia ya pasti. Best lah di sana gitu. Tapi sekali lagi opal gengs. Kita ingin mengingatkan tanggal 28 Juli. Jangan lupa untuk main ke Enchanting Anggun & Friends. Di JCC. Ya di JCC pastinya. Dan kita juga menginfokan bahwa opal bekerja sama juga. Akan membuat ekshibisi di Plaza Indonesia mulai tanggal 24 Juli sampai 6 Agustus. Pastinya mempersembahkan foto ekshibisi dari Mbak. Terima kasih. Semoga untuk teman-teman yang menonton juga. Jangan lupa buat datang. Mungkin ada yang mau disampaikan juga buat opal gengs yang lagi menonton. Ngafalin lagu-lagu ya. Lagu-lagu lama. Lagu-lagu baru. Pokoknya nanti kita seneng-seneng banget deh. Kangen-kangenan selama 2 jam. Ya. Udah gitu. Ya. Panggungnya keren. Oke. Dan nanti aku pakai bajunya Hari Halim, Didit, dan mil akhir. Oke. Siap. Pokoknya jangan sampai ketinggalannya 28 Juli pastinya di JCC. Mbak Anggun. Terima kasih banyak. Aku yang makasih. Beneran. Seneng deh ngobrol sama kamu. Terima kasih banyak. Ini aku banyak egoisnya di sini ya. Karena mumpung lagi ada. Gue gak tau soalnya gue balik ketemu kapan lagi gitu. Jadi oke. Mbak Anggun terima kasih banyak. Dan terima kasih. Mbak Anggun. Mbak Anggun. Mbak Anggun. Mbak Anggun. Sub indo by broth3rmax